Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Adalah terkait Pendanaan, dimana sebenarnya Wakaf ini bisa Sangat-sangat memungkinkan untuk masuk Kalau misalnya fungsi wakaf selain Misalnya untuk ibadah dan segala macamnya Tentu, kalau ibadah Bisa menjadi salah satu Bagian dari amal jariah kita Tapi sebenarnya wakaf juga Menjadi fungsi yang Untuk kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat Dimana Ketika misalnya kesejahteraan itu Sudah Baik, berarti meningkatkan Kualitas hidup kita, baik di dunia Ataupun di akhirat, maka Kalau misalnya kita Hidup di lingkungan yang Baik, karena kita kan juga Berhak untuk air yang Bersih, lingkungan yang Bersih, udara yang bersih, jadi Wakaf Sangat bisa untuk diimplementasikan Untuk Tadi masuk ke Apa sih yang menjadi penghalang dari Pengelolaan sampah gitu Sampai Ini menjadi sebuah masalah yang Sangat serius sebenarnya Di Indonesia utamanya Dan bisa dikatakan tadi Bahwa Indonesia termasuk Salah satu Produser sampah Yang cukup besar ya Di dunia Masuk list lima besar tadi Bisa dibayangkan Semuanya bahwa banyak sekali Permasalahan yang Kaitannya dengan lingkungan Atau yang Kaitannya dengan Sampah ya Dan pada malam hari ini Silahkan untuk Anda Anda boleh ke Youtube channel Smart FM Karena kami juga sedang Streaming Namun kita harus Jidat dulu Tetaplah bersama kami Dalam Smart Syariah Kami segera kembali Tetaplah menyimak Smart Syariah Bersama masyarakat Ekonomi Syariah Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti program Smart Syariah Bersama masyarakat ekonomi syariah Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah Kami Saban Yang mendengarkan sedang di perjalanan pada malam hari ini Tetap fokus berkendara Sambil mendengarkan informasi seputar topik Wakaf sebagai solusi Terhadap masalah lingkungan Saya kembali ke Prof. Nurul Huda Nah ini kaitannya wakaf ya Katanya itu bisa juga berperan Dalam isu lingkungan yang berkelanjutan Bahkan sangat mampu gitu ya Berperan dalam isu lingkungan yang berkelanjutan tadi Bagaimana Prof? Ya yang pertama izin saya sedikit menyampaikan Bahwasannya tentu Pelestarian lingkungan itu adalah sebuah perintah Allah Ya jadi ingat ketika Allah kemudian menetapkan kita Sebagai halibah di muka bumi ini Berarti kita punya tanggung jawab Yang Allah berikan Kemudian yang kedua Kalau nanti kita sedikit buka kembali dalam Quran Surah Al-A'raf Surah Al-A'raf ayat yang 56 Allah mengatakan disana Yang artinya Janganlah kamu Kata Allah berbuat kerusakan di bumi Setelah diatur dengan baik Allah sudah mengatur dengan baik Jadi kita diminta Jangan berbuat kerusakan Nah berdoa lah kepada Allah Dengan rasa takut dan penuh harap Sesungguhnya Rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang Berbuat baik Sinyal kerusakan Allah berikan Di ayat yang lain Artinya kerusakan yang ada Lingkungan yang ada di bumi ini Oleh manusia Itu karena ulah tangan manusia itu sendiri Berarti satu poin yang kita bisa katakan Bahwasannya menjaga lingkungan Itu merupakan perintah daripada Allah Kemudian Apa yang bisa kita lakukan Untuk melaksanakan Apa yang menjadi ketetapan Allah Nah tentu Salah satunya adalah Bagaimana kita mengembangkan Wakab Yang bolehlah kita sebut dengan istilah Green swakab Untuk pelestarian lingkungan Dan tentu kemajuan daripada Masyarakat Ketika bicara tentang Green wakab Dia bisa kita artikan Sama saja kita menyerahkan Aset wakab Untuk mencapai apa Kelestarian alam Nah ini adalah cara Bakti kita Pada komunitas lokal Ataupun Bakti kita kepada Allah Untuk menjaga apa yang sudah Allah Kitipkan kepada kita Nah ini menjadi esensi yang sangat penting Ketika kita bicara Terkait dengan masalah Pelestarian lingkungan itu sendiri Tak terkecuali Sampah tentunya Ya pada hakikatnya Kita sangat paham Bahwasannya Kebersihan itu adalah Sebahagian daripada Iman Berarti katakanlah Keimanan seseorang Bisa dilihat dari sisi Kebersihannya Nah disinilah Bagaimana ketika ada Persoalan Sampah Kenapa disebut dengan Persoalan Tadi Irha sudah menyampaikan Dengan lengkap Bahwasannya Kita termasuk Produsen Ya ini kalau harusnya Disini bukan tempat kita Bangga sebagai produsen Sampah terbesar Nah tapi bagaimana Dengan apa yang ada tersebut Kita geser paradigma Yang negatif tadi Menjadi sebuah paradigma Yang bersifat positif Sampah berparadigma Positif Bahkan disinilah Perlu Yang namanya Kolaborasi Yang tadi saya sampaikan Ya antara Lembaga wakaf Ya dengan Lembaga Yang menangani Persoalan dengan Sampah tadi Demikian Tadi Prof Nurul Sempat mengatakan Soal green wakaf Kalau small listeners Nanya gitu ya Contoh-contohnya Seperti apa sih Dan kira-kira Apa yang bisa dilakukan Oleh small listeners Ini Jika ingin Mewakafkan Sebagian dari Hartanya Ya Yang paling banyak Di masyarakat kita Kita mengenal Ada wakaf Yang namanya 3M Ada makam Masjid Kemudian juga ada Yang disebut dengan Madrasa Saya ambil contoh Misalnya masjid Maka bisa saja Ya di Di halaman Masjid tersebut Dikembangkanlah Sebuah sistem Yang pada Asensinya Nanti akan memberikan Sebuah Kemaslahatan Jadi nanti ada Sebutlah ada Panel surya Kita buat Untuk sekolah Ataupun untuk Masjid Yang tentu Bahan bakunya Bisa jadi adalah Berasal dari Sampah itu sendiri Artinya disitulah Yang kemudian Kita bisa Mensinergikan Aset wakaf Yang sifatnya Tidak produktif Tersebut Menjadi aset wakaf Yang pada akhirnya Nanti akan menjadi Produktif Nah tentu Dengan memanfaatkan Hal-hal yang Allah sudah berikan Yang kedua Misalnya terkait Dengan distribusi air Ya untuk Tenaga surya Untuk menanam sayuran Misalnya tanaman Di masjid Nah ini juga harus Bisa dikembangkan Alhamdulillah Kami sudah ada Contoh ya Di tempat kami Keduluran di Yarsi Kita mengembangkan Itu Bahkan kita panen Ah dosen Mahasiswa Boleh mengambil Hasil panen Hasil dari Yang kita lakukan tadi Itu yang disebut Dengan Green Wakaf Yang kita kembangkan Demikian mas Wini Itu contoh-contohnya Sebetulnya masih banyak lagi Nanti kita akan Gaya lagi Nah Saya kembali ke Mbak Rahmawati ya Dari sisi mana nih Mbak Wakaf itu berperan Dalam pengelolaan Sampah Iya Kita sebenarnya Punya banyak celah Karena wakaf Sifatnya Universal Yang menerima Juga Lebih luas Dibanding mungkin Mustahik Menerima zakat Jadi wakaf Lebih universal Dan bisa dirasakan Lebih banyak Orang Mungkin Makhluk juga Makhluk Selain Makhluk hidup lain Kalau tadi Hambatan-hambatan Terkait pengelolaan Sampah Di Indonesia Ini sudah cukup banyak Yang menyebutkan Di riset Misalkan terkait SDM Itu tentu saja Kemudian Dari sisi Panding Itu juga Jadi Untuk Anggaran Sampah Di Indonesia ini Sebenarnya Sangat kecil Untuk Kalau kita bandingkan Dengan jumlah Sampah Yang diproduksi Seluruh Indonesia Secara nasional Karena KLHK sendiri Juga menyebutkan Bahwa Indonesia itu Memproduksi Sampah ini Tahun 2023 Itu Sudah sebesar 22 Hampir 23 Juta ton Pertahun Sedangkan Yang Terkelola Artinya Yang bisa Mampu Untuk Dikelola Hanya sekitar 50% Berarti 50% Yang lagi Tidak bisa Terkelola Dengan baik Untuk Wakaf sendiri Kita bisa Dari sisi Panding tersebut Sudah jelas Karena Tadi Wakaf Sifatnya Lebih Fleksibel Lebih universal Kemudian Kita Dengan Wakaf Skemanya Juga cukup Banyak Kemudian Kalau Misalnya Di Indonesia Sendiri Sebenarnya Ada Sebuah Sistem Pengelolaan Sampah Yang Yang mungkin Hanya ada Di Indonesia Karena ini Pernah Dimension Juga Sama Bank Dunia Yaitu Terkait Bank Sampah Karena Ini Tentang Komunitas Berbasis Komunitas Juga Ini Sebenarnya Yang Menjadi Salah Satu Sistem Yang Unik Yang Hanya Ada Di Indonesia Namun Memang Tidak Efektif Artinya Belum Terefektifkan Bahkan Kalau Misalnya Kita Bandingkan Dengan Jumlahnya Penduduk Indonesia Yang 270an Mungkin Sekarang Itu Bank Sampah Yang Ada Ini Sekarang Hanya Sekitar 16.000 Hampir 17.000 Sedangkan Nasabahnya Sendiri Hanya Sekarang Kurang Dari 500.000 Berarti Sangat Jauh Nah Salah Satunya Yang Wakaf Bisa Berperan Ya Itu Tadi Misalnya Dari Yang Paling Mudah Adalah Bank Sampah Tersebut Dari Sisi Bank Sampah Kita Bisa Masuk Ke Sana Karena Banyak Juga Kalau Misalnya Kita Lihat Suka Ada Tulisan Bank Sampah A Bank Sampah B Tapi Mungkin Itu Tidak Terlihat Itu Aktifitasnya Apa Padahal Bank Sampah Ini Potensinya Bukan Cuma Untuk Lingkungan Tapi Juga Untuk Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Para Perempuan Begitu Kan Sehingga Itu Juga Efeknya Bukan Hanya Tadi Lingkungan Tetapi Mindset Bagaimana Untuk Mengelola Sampah Jadi Sebenarnya Investasi Jangka Panjang Nah Kemudian Kalau Misalnya Walaupun Sekarang Wakaf Itu Sudah Tidak Perlu Yang Mindset Yang Kita Punya Banyak Uang Atau Tanah Yang Besar Kita Juga Bisa Sekarang Banyak Juga Yang Apa Mendesain Untuk Wakaf Sampah Bagaimana Mereka Memilah Sampah Yang Bisa Didaur Ulang Kemudian Diwakafkan Atau Bisa Juga Dengan Jasa Jasa Yang Tentu Saja Yang Tentu Saja Mengelola Berperan Dalam Mengelola Bank Sampah Atau Sampah Sampah Kita Mencoba Untuk Berperan Aktif Dalam Masyarakat Terkecil Seliling Kita Itu Menjadi Salah Satu Bentuk Wakaf Kita Artinya Kita Punya Punya Jasa Punya Pengetahuan Punya Kemauan Untuk Masyarakat Aware Bahwa Ini Sampah Ini Bukan Bukan Hal Hal Dalam Tanda Kutip Kita Mengelola Sampah Bukan Hal Negatif Gitu Kalau Dipandang Justru Menjadi Tadi Salah Satu Amal Jari Kita Bisa Bermakfab Untuk Masyarakat Bahkan Untuk Makhluk Yang Lain Karena Nanti Akan Kesana Efek Baiknya Positifnya Jadi Wakaf Ini Bisa Dikatakan Di Masa Sekarang Semakin Berkembang Dengan Berbagai Macam Bentuknya Seperti Tadi Dalam Bentuk Bank Sampah Atau Mungkin Yang Lain-lain Alternatif Dan Kemudahan Untuk Berwakaf Juga Di Permudah Dengan Adanya Digitalisasi Dan Mungkin Dengan Nominal Yang Tidak Sebesar Yang Dibayangkan Mbak Rahma Betul Artinya Gen Z Millennial Atau Yang muda-muda Juga Itu Bisa Berwakaf Sangat Bisa Baik Semakin Menarik Diskusi Kita Di malam Hari ini Selanjutnya Tetaplah Bersama Kami Dalam Smart Syariah Kami Segera Kembali Tetaplah Menyimak Smart Syariah Bersama Masyarakat Ekonomi Syariah Smart FM The Spirit Of Indonesia Part Of Kompas Gramedia Radio Network Kami Hadir Bukan Sekadar Menghibur Kami Hadirkan Berbagai Program Berkualitas Membuka Wawasan Menginspirasi Dan Menguatkan Melewati Berbagai Krisis Dan Situasi Penuh Tantangan Menjadi Panduan Pengambilan Keputusan Bagi Para CEO Direktur Manager Profesional Dan Pelaku Bisnis Di Berbagai Bidang Dengan SIS AB Plus Serta Rentang Usia 25 Hingga 45 Tahun Agar Bisnis Dan Karir Yang Dibangun Berkembang Serta Melaju Seiring Perkembangan Zaman Dijalankan Sepenuh Hati Penuh Kecintaan Tanpa Kehilangan Jati Diri Selalu Memiliki Pandangan Terbuka Dan Luas Smart FM Network Hadir Untuk Anda Di sejumlah Kota Di Indonesia Jakarta Yogyakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih Konsumen cerdas Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti program Smart Syariah Bersama Masyarakat Ekonomi Syariah Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah Dan topik kita di malam hari ini adalah Wakaf sebagai solusi terhadap masalah lingkungan Bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda Ketua Lembaga Wakaf MES Atau Guru Besar Universitas Yarsi Kemudian juga ada Mbak Rahmawati Apriliani SASY MSI Direktur Riset Wajit Dan Anda yang mendengarkan kami di delapan kota Kami ucapkan selamat malam Sebelum saya kembali menggali dari Mbak Rahmawati ya Soal skema yang mungkin bisa diterapkan oleh Wakaf Dalam manajemen pengelolaan sampah Saya kembali sedikit ke Profesor Nurul Huda ya Nah ini membahas tentang Sekarang itu wakaf itu sudah semakin muda Dan bentuknya juga sudah semakin variatif ya Prof Ini bagaimana pandangan Prof? Ya yang pertama tentu kalau kita bicara produk Saya bisa kelompokkan ke dalam dua kelompok utama Jadi yang pertama produk wakaf yang berbasis dengan keuangan Nah keuangan sendiri kita bisa masuk ke dalam tiga area Jadi yang berbasis yang pertama berbasis dengan perbankan sendiri Kemudian yang kedua berbasis dengan yang namanya lembaga keuangan non-bank Kita ada wakaf manfaat asuransi Nanti juga ada berbasis dengan pasar modal Kita punya yang namanya wakaf saham Kes wakaf dan lain sebagainya Artinya itu yang berbasis kepada yang namanya industri keuangan Yang kedua basis kita adalah kepada sektor real Nah sektor real inilah yang saat ini sedang dikembangkan Ya beberapa proyek yang dikembangkan dengan basis sektor real Ya sektor realnya mencakup antara lain ada sektor pertenakan Ya ini mau hidul adah Maka kita mengembangkan yang namanya penggemukan domba Membasis wakaf juga Ya ada juga pisang kavendis Ada juga dengan yang kita kembangkan dengan konsep pengembangan sektor pertanian yang lainnya Artinya apa? Semuanya dimungkinkan Sehingga menjadi sangat bervariasi Dan ini tentu akan mendorong juga para wakif untuk memilih Dimana dia lebih sukanya dalam hal berwakafnya Mau berwakaf di industri keuangan silahkan Mau berwakaf di sektor real juga silahkan Yang kedua tadi media tentu kita siapkan Ibarat infrastruktur maka teknologi sebuah keharusan Sehingga dengan mudah Mas Willy kalau mau berwakaf silahkan Ya bahkan dengan uang 20 ribu kita sudah bisa berwakaf melalui mobile Kita memberikan kemudahan Supaya jangan sampai ada ungkapan orang mau berbuat baik Kenapa harus susah caranya Maka kita balik Buatlah mudah orang yang ingin berbuat baik Nah disitulah yang pada esensinya nanti akan mendorong terus pengembangan Daripada penghimpunan dana wakaf Yang mana nanti peruntukannya bisa dikatkan yang disampaikan Mbak Hirha tadi Jadi alokasi-olokasinya bisa kita gunakan untuk kesana Fleksibelnya wakaf itu sangat luar biasa Ya artinya nanti dari sisi maukup alai Bisa masyarakat yang terkena dampak negatif dari persoalan sampah di kita Bisa kita alokasikan dari sisi maukup alainya Jadi tentu nanti akan dibahas lebih lengkap oleh Mbak Hirha Terkait dengan model-model wakaf Tapi gambaran umum digitalisasi sebuah keharusan Makanya tadi masih masuk ke dalam pilar yang ada Di peta jalan wakaf kita di tahun 2024-2029 Demikian Mas Willy Baik, nah kalau begitu skema ya Yang mungkin bisa diterapkan oleh wakaf Dalam manajemen pengelolaan sampah Supaya semua listeners yang ingin berwakaf juga Mungkin dapat gambaran gitu ya Yang mendengarkan di malam hari ini Mbak Hirha Ya mungkin saya akan sedikit sharing ya Mungkin yang paling dekat dengan kita tadi Yang seperti saya sebutkan gitu terkait bang sampah Jadi permasalahannya bang sampah adalah Biasanya di awal itu didanai misalnya sama Pemda Tapi kemudian pengelolaannya tidak berjalan dengan baik dan efektif Sehingga itu akhirnya seperti yang kita lihat Jadi seperti tidak ada kegiatan Nah sebenarnya kita bisa juga memasukkan wakaf dari funding awal ini gitu Jadi apakah misalnya tanahnya itu merupakan tanah wakaf Yang kemudian kita bangun bang sampah Karena sebenarnya bang sampah ini kan Pemerintah sebenarnya sudah mengatur gitu aturannya di undang-undang Bahwa bang sampah itu seperti apa hanya 100 meter gitu Yang bisa kemudian bisa mengelola bang sampah Nah kita bisa masukkan wakaf disitu Apakah misalnya dari pengadaan alat Misalnya dari alat cacah gitu ya Yang paling dibutuhkan gitu kan Kemudian tentu saja bangunan yang tidak terlalu besar gitu Kemudian juga adalah perkakas-perkakas gitu Yang dibutuhkan oleh para pengelola bang sampah misalnya Nah berdiri kemudian berdiri atas tanah wakaf Dan uangnya juga misalnya uang tadi untuk beli pelanatan Bisa menggunakan wakaf Orang bisa berwakaf melalui Apakah nanti bisa di-share melalui digital gitu ya Karena sekarang kan sudah banyak gitu ya Seperti untuk link-link donasi Platform donasi gitu Nah bisa juga melewat seperti itu Sehingga itu bisa jadi Bisa lebih banyak gitu Kita menjangkau orang Terutama wakaf gitu Nah kemudian setelah itu tentu saja Wakaf-wakaf Hasil wakaf tersebut Yang dibangun untuk pengelolaan sampah Kemudian dikelola Yang kita bisa juga untuk membangun unit-unit bisnis di situ Karena yang namanya dana wakaf Berarti harus berlanjut Saya rasa seperti itu Harus produksi Nah dan kita juga bisa Tadi menggunakan unit-unit bisnis Menggunakan akat-akat mungkin yang Kita bisa lihat di seperti di bank gitu ya Apakah Para nasabahnya ini Kemudian menabung Kemudian Atau ada juga yang mengelola Atau sampah-sampah yang misalnya Tidak ter Tidak bisa dikelola di bank sampah gitu Karena memang terbatas Sampah-sampah yang bisa didaur Apakah kita lakukan dengan sistem B2B Misalnya dengan yang membutuhkan Atau Seperti misalnya minyak-minyak jelantah gitu ya Kalau misalnya Tidak bisa mengelola Kita bisa jual ke pihak yang bisa mengelola Kemudian Kalau untuk Masyarakatnya sendiri Artinya nasabahnya juga Selain karena nasabah gitu Jadi bisa Seperti punya keuntungan lah Seperti menabung di bank Begitu Nah Ini yang akhirnya Unit-unit bisnis ini Yang bisa menjenerate income Yang akhirnya Dana wakaf itu sebenarnya Bisa terus Berlanjut Dan Ini yang tadi jadi permasalahan Karena Biasanya hanya di awal Pendanaan Dari pemerintah Harang pemerintah memberikan Pemerintah daerah memberikan Dana Tapi Kemudian Dari situ Biasanya sudah stop Dari situ aja gitu Jadi Wakaf bisa masuk Di situ Terkait Pendanaan tersebut Skemanya Nah Dengan Skema wakaf yang tadi Tanah wakaf bisa menjadi Bangunan Atau tempat pengelolaan sampah Dan ada juga yang namanya Beberapa hari Beberapa waktu yang lalu Gitu ya Ada Nazir yang juga Mencari Projek Bagaimana Projek-projek wakaf Apakah tanahnya itu Tanah masyarakat Bisa disewa Misalkan untuk 10 tahun Gitu ya Atau 15 tahun Atau berapa tahun Nah itu kan juga bisa nanti Dicarikan dana wakafnya Untuk kemudian Disewa Untuk pengelolaan sampah Jadi Sangat Skemanya sangat Beragam Sebenarnya kita bisa masuk Mana aja Tadi seperti yang disampaikan Projek Yang jelas Skema-skema tersebut Sangat Apa ya Bisa diproduksi Artinya bisa Karena wakafnya Sifatnya memang produktif Seharusnya Jadi bisa berkelanjutan Ya berkelanjutan Karena sifatnya produktif Artinya masyarakat juga Sangat terbuka Untuk memberikan dananya Atau mewakafkan dananya Melalui digitalisasi Atau Lembaga-lembaga terkait Yang mungkin Dananya akan disalurkan Yang kaitannya juga dengan Pengelolaan sampah Dan Keberlangsungan Hikungan kita yang baik Nah kembali ke Prof Huda ya Nah ini apakah ada nih Mungkin pernah gitu Ada skema serupa Yang pernah dijalankan Atau telah dijalankan Dan tantangannya Seperti apa sih Prof? Ya Saya mau lihat Dari sisi yang lain Dari yang disampaikan Mbak Irhat tadi Misalnya Kalau saja ya Wakaf sampah ini Diintegrasikan dengan Katakanlah dengan Pembangkit listrik ya Tenaga sampah nanti Ini Tentu dampaknya Akan sangat besar Ya Sehingga kebutuhan Listrik kita Ya di Indonesia itu Akan Satu Kita sebut dengan Tiga T lah ya Namanya Satu terluar Yang kedua Terdalam Yang ketiga Terpencil Artinya bisa dijangkau Ya ketika kita Mengoptimalkan Mengintegrasikan Wakaf sampah itu Dengan yang namanya PLT Pembangkit listrik Tenaga sampah tadi Koin yang pertama Artinya Nanti bagaimana Skema yang bisa Dijalankan Maka caranya adalah Jadi nanti Antara Bank sampah Ya Yang disebutkan Mbak Iha tadi Bank sampah itu Akan berfungsi Sebagai nazir Dia nanti Wakilnya Itu cukup Dia adalah masyarakat Yang menyerahkan Sampahnya Baik yang sifatnya Organik Maupun non Non-organik Nah nanti ketika Sampahnya itu Yang sifatnya Katakanlah Yang Apa Non-organik Dia akan diolah Pertanyaannya Bagaimana cara Mengolahnya Nah disitulah Butuh skemanya kita Yaitu kita Akan gunakan Yang namanya Wakap uang Dengan crowdfunding Nah sehingga disitulah Perannya untuk Menyiapkan Kelengkapan Infrastruktur Untuk mengolah Sampah non-organik Tadi Ada gak manfaatnya Nanti Tentu ada Maka disitulah Manfaatnya Yang kita salurkan Kepada Mokop alai Kepada siapa Masyarakat sekitar lagi Kembalikan lagi Yang menyerahkan Sampah masyarakat Sintar Manfaatnya kita Kembalikan lagi Kepada masyarakat Sekitarnya Akhirnya apa yang terjadi Ya dari sisi listrik Yang dijual pun Ke PLN Diberikan kepada masyarakat Dan dibutuhkan Oleh masyarakat Itu sendiri Nah itu contoh Bagaimana kita Mendevelop Yang namanya Wakap Yang dikaitkan dengan Sektor yang kita sebut Dengan Sektor sampah Tadi Sudah ada Belum yang melakukan itu Kita juga Lakukan Di Apa namanya Di Apa namanya Di Dulu Bantar Bantar Gepang Kita latih Masyarakat Di sekitar Kebetulan kami Punya program PKM Jadi kita latih Bagaimana dia Mengoptimalkan Sampah tersebut Ya memang Kita harus turun Ke bawah ya Mas Willy Kita kasih pelatihan Akhirnya apa Menghasilkan Yang akhirnya Juga mereka Sadar Ternyata Tidak hanya Aspek negatif Ketika dia tinggal Dengan sampah Ketika dia bisa Mengoptimalkan Akan memberikan Sesuatu manfaat Buat dia juga Pada akhirnya Begitu Mas Willy Dan disitu ada Manfaat ekonominya Ya Kalau yang saya Ada manfaat ekonominya Berarti ada sumber Buat dia Ya Karena Dengan tadi Dia serahkan kepada Nazir Nazir tentu akan Memperhitungkan Itu sebagai wakib Dalam hati Kapasitas dia Sebagai wakib Maka sebagai wakib Disitu dia sudah Jangan dibayangkan Dia gak mampu Untuk memberikan sesuatu Sampah Yang tidak ada Manfaat Dia berikan Kepada Nazir Nazir akan Mengelolanya Sehingga memberikan Manfaat Manfaatnya bisa Balik lagi Kepada mereka Dalam kategori Yang disebut Dengan Mokopalai Tadi Nah ini Sangat Positif Sebenarnya Ketika Ketika semua Pihak Memahami Terkait dengan Hal ini Demikian Mas Willy Oke Kembali ke Mbak Irha Rahmawad Kalau membahas Tentang program-program Yang sudah Pernah ada Bahkan masih berlangsung Hingga saat ini Apakah sudah Banyak contoh Kisah suksesnya Dari mungkin Wakaf Kemudian Berhasil Dalam pengelolaan Sampah Bahkan Bisa mendapatkan Nilai ekonomi Di sana Apakah ada Di daerah mana Atau bagaimana Pendapatnya Mbak Rahm Oke Jadi Kalau misalnya Contohnya Kalau misalnya Kita cari Memang ada Beberapa Tetapi Memang perlu Kita cari Tahu lagi Apakah itu Masih Berlanjut Atau tidak Tapi Memang ada juga Mungkin Kita daerah Jawa Tengah Atau Jawa Timur Walaupun Tidak dikhususkan Untuk sampah Jadi Wakaf ini Memang Untuk kepentingan Desa Tapi Masuk di dalamnya Adalah terkait Tadi Pengelolaan Sampah Nah Untuk Best practice Dari Bank Sampah sendiri Sebenarnya Adalah Punyanya Ada Yang Itu ada Di daerah Namanya Bank sampah Yang paling Menjadi model Karena dia Bisa memberikan Apa namanya Bahkan Bahkan bisa Mendirikan Kayak Daycare Segitu Itu dari Gemah Ripah Bank sampah Gemah Ripah Dan itu Di daerah Bantul Yogyakarta Dan menjadi Bank sampah Sebenarnya Bank sampah pertama Yang Berdiri Dan Terakhir itu Ada sekitar Seribuan Nasabah Dan Sudah bisa Mengumpulkan Sampah itu Sampai Sekitar Empat puluhan Kategori Sampah Dan ini Kalau udah Ada Best practice Dari Bank sampah Sendiri Kemudian Kan kita Bisa Mengimplementasikan Dengan Mengintegrasikannya Tadi Dengan Wakaf Solitannya Ada dimana Maka Apakah Dari Pendanaan Maka Wakaf Bisa Masuk Dan bisa Kita Di daerah Lain ya Tentu Diimplementasikan Begitu Dan Jika ada Kebutuhan Dana Wakaf Itu Bisa Masuk Kesana Ya Mbak Rahman Ya Betul Bisa Dan Bisa Berparti Siapapun Masih ada Satu sesi lagi Semua listeners Anda Jangan Mana-mana Tetaplah Bersama Kami Dalam Smart Syariah Smart FM The Spirit Of Indonesia Part Of Kompas Gramedia Radio Network Kami Hadir Bukan Sekadar Menghibur Kami Hadirkan Berbagai Program Berkualitas Membuka Wawasan Menginspirasi Dan Menguatkan Melewati Berbagai Krisis Dan Situasi Penuh Tantangan Menjadi Panduan Pengambilan Keputusan Bagi Para CEO Direktur Manager Profesional Dan Pelaku Bisnis Di Berbagai Bidang Dengan SIS AB Plus Serta Rentang Usia 25 Hingga 45 Tahun Agar Bisnis Dan Karir Yang Dibangun Berkembang Serta Melaju Seiring Perkembangan Zaman Dijalankan Sepenuh Hati Penuh Kecintaan Tanpa Kehilangan Jati Diri Selalu Memiliki Pandangan Terbuka Dan Luas Smart FM Network Hadir Meningkatkan 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 Peluang Produk dan Jasa Anda Semakin Dikenal Dipercaya Dan Dipilih Konsumen Cerdas Dengan Dukungan Team Activation Kami Yang Kreatif Dan Profesional Jaringan Yang Luas Serta Kolaborasi Dengan Unit Kompas Group Of Media Lainnya Kami Merupakan Mitra Yang Tepat Untuk Membangun Brand Awareness Produk Anda Smart FM Mendukung Pertumbuhan Serta Kemajuan Karir Dan Bisnis Anda Smart FM The Spirit Of Indonesia Kembali Anda Ikuti Program Smart Sariah Bersama Masyarakat Ekonomi Sariah Kita Masuk Di sesi Terakhir Malam Hari Ini Smart Listeners Masih Dalam Smart Sariah Membahas Tentang Wakaf Sebagai Solusi Terhadap Masalah Lingkungan Untuk Anda Semua Yang Mungkin Punya Dana Lebih Atau Memang Sudah Niat Berwakaf Karena Sekarang Wakaf Sudah Sangat Mudah Bahkan Tadi Prof Nurul Bilang Dengan 20.000 Rupiah Sudah Bisa Berwakaf Dan Amalnya Akan Bertambah Terus Karena Uang Yang Diwakafkan Tadi Memiliki Nilai Produktif Dan Berkelanjutan Selah Yang Kaitannya Dengan Masalah Lingkungan Untuk Solusi Dari Masalah Lingkungan Yang Ada Nah Kalau Gitu Saya Kembali Ke Mbak Rahma Ini Tentang Apa Yang Sebaiknya Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Kemudian Praktisi Wakaf Dan Masyarakat Untuk Menjadikan Wakaf Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Pengelolaan Sampah Tentu Tadi Yang Seperti Disampaikan Pertuda Bahwa Ini Tidak Bisa Kita Mengandalkan Pemerintah Saja Berhubung Memang Pendanaan Anggaran Dari Pemerintah Kecil Kemudian Atau Hanya Kita Mengandalkan Menunggu Dari Nazir Katakanlah Untuk Membuat Produk Dari Wakaf Untuk Pengelolaan Sampah Tetapi Ini Menjadi Kerja Bersama Kolaborasi Dari Pemerintah Kemudian Praktisi Wakaf Atau Bahkan Praktisi Lingkungan Aktifis Aktifis Lingkungan Dan Dari Kita Masyarakat Kalau Misalnya Dari Pemerintah Kita Bisa Sampaikan Bahwa Pemerintah Sudah Tadi Punya Aturan Punya Undang Undang Dari Sampah Sampah Yang Besar Artinya Pengelolaan Sampah Yang Lingkupnya Lebih Besar Sampai Tadi Yang Bang Sampah Kemudian Cuma Mungkin Dari Penegakan Hukum Dan Pengaturannya Yang Lebih Implementasinya Ke Masyarakat Karena Ini Menjadi Salah Satu Masalah Juga Dimana Kurangnya Support Dari Pemerintah Seperti Tadi Pemerintah Itu Men-support Di awal Tetapi Kemudian Tidak Ada Pengawasan Tidak Ada Bagaimana Berlanjutannya Nah Ini Yang Harusnya Juga Pemerintah Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Kemudian Untuk Para Aktivis Apakah Aktivis Wakaf Kemudian Aktivis Lingkungan Untuk Tidak Terus Tidak Capek Untuk Memberikan Literasi Bahwa Sampah Ini Menjadi Permasalahan Kita Bersama Untuk Aktivis-aktivis Wakaf Apakah Itu Akademisi Apakah Itu Nazir Atau Memang Masyarakat Yang Tertarik Dalam Kajian Wakaf Ya Kalau Sebagai Akademisi Atau Sebagai Peneliti Maka Kita Bisa Memperbanyak Begitu Kajian-kajiannya Kemudian Juga Bagaimana Kita Bisa Capture Dari Masyarakat Untuk Nazir Nazir Ini Menjadi Kolaborasi Jadi Kalau Sekarang Nazir Tadi Sudah Mungkin Mungkin Rajin Rajin Untuk Cari Mana Projek Terkait Apa Yang Bisa Diprojekkan Wakaf Tadi Masyarakat Kita Sebagai Masyarakat Bisa Juga Untuk Aktif Bagaimana Merancang Pendanaan Wakaf Ini Untuk Pengelolaan Sampah Begitu Dan Dari Masyarakat Sendiri Selain Sadar Bahwa Kita Tidak Bisa Lagi Mengandalkan 3R Terlalu Dikit Kalau Bicara Tentang Sirkular Ekonomi Yang Sangat Banyak Macemnya Bahwa Kita Mulai Dari Diri Sendiri Sebenarnya Karena Itu Menjadi Salah Satu Hambatan Juga Terkait SDM Dan Masyarakat Yang Masih Tidak Banyak Pengetahuan Terkait Pengelolaan Sampah Mungkin Hanya Tahu Buang Sampah Pada Tempatnya Sampah Ini Nanti Akan Menuju Kemana Bagaimana Pengelolaannya Nah Dan Kalau Misalnya Mungkin Sebagai Masyarakat Kalau Kita Lihat Terkait Ada Pendanaan Terkait Lingkungan Dan Kita Bisa Juga Berparti Partisipasi Karena Di Teknologi Yang Saat Ini Kita Bisa Aja Lewat Terkadang Lewat Dengan Algoritma Sosial Media Kita Suka Lihat Ada Walk up Untuk Banyak Termas Termas Termasuk Misalnya Ada Untuk Pengelolaan Sampah Atau Untuk Lingkungan Maka Kita Bisa Berpartisipasi Sekecil Apapun Sebenarnya Adalah Insyaallah Dan Akan Terus Menjadi Partisipasi Kita Yang kecil Tapi Untuk Masyarakat Itu Keser Dan Menjadi Investasi Jangka Pancing Bukan Hanya Secara Materi Tapi Itu Menjadi Apa Ya Kalau Kita Belajar Mengelola Sampah Atau Kita Paham Sampah Berarti Itu Investasi Untuk Masa Depan Untuk Generasi Berikutnya Tadi Dikatakan Juga Bahwa Peran Pemerintah Yang Sangat Penting Di Sini Untuk Melakukan Satu Kebijakan Apakah Mungkin Kaitannya Dengan Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Ini Dan Tentunya Dikaitkan Dengan Wakaf Bagi Pemerintah Itu Seperti Kurang Menarik Atau Bagaimana Mbak Rahma Sehingga Mungkin Program-program Ini Seperti Masih Kurang Di Daerah Jadi Kalau Misalnya Sebenarnya Pemerintah Ini Pendekatannya Adalah Sirkular Ekonomi Dimana Tadi Bahwa Wakaf Sangat Sangat Dikaitkan Dengan Sirkular Ekonomi Kemudian Pemerintah Juga Sebenarnya Punya Upaya Untuk NDC Peningkatan NDC Dimana Pemerintah Membuka Keran-keran Funding Untuk Ibu lingkungan Di Indonesia Seharusnya Si Wakaf Ini Menjadi Salah satu Pendanaan Yang menarik Bukan hanya Artinya Investasi Yang Dalam tanda putih Terlalu Bersifat Yang bisnis Tapi Wakaf Ini juga Harusnya Bisa menjadi Lebih menarik Dan Apa ya Kita Lebih Bukan hanya Dari sisi Dunia Begitu Tapi juga Dari Pedekatan Akhiratnya Juga Harusnya Menjadi Tapi Ya itu Mungkin Belum Belum Sampai Terlalu Dilirik Pemerintah Tapi Semoga Baik Nah Prof Nurul Huda Kembali nih Soal program-program Yang bisa dikatakan Ya Belum terlalu Banyak juga Gitu ya Dari Program Pengelolaan Sampah Kemudian Yang kaitannya Dengan lingkungan Nah ini Funding-funding Atau keran-keran Funding itu Bagaimana pendapatnya Prof Nurul Huda Ya Yang pertama Tentu Kita harus Mampu Untuk Menggeser Bahwasannya Sampah itu Adalah Ancaman Kita geser Ancaman itu Kita rubah Menjadi Opportunity Jadi Menjadi Sebuah Kesempatan Yang tadi Saya sampaikan Sehingga Ketika kita Merubah Paradigm itu Maka Tentu Secara Esensial Pemerintah Akan Bisa Masuk Ataupun Nazir Wakaf Akan Bisa Masuk Karena Paradigm Sigmanya Sudah menjadi Opportunity Nah ini Yang harus Pelan-pelan Kita Membangun Itu Ketika Opportunity Yang muncul Di sana Maka Pasti Orang Akan Masuk Orang Di sana Bisa Kategori Nazirnya Wakilnya Bahkan Pemerintah Sebagai Regulatornya Makanya Bisa Bisa Dijadikan Sebuah Pilot Project Misalnya Nanti Kita Sudah Kementerian Agama Mengembangkan Sebutlah Kota Wakaf Sebenarnya Bisa Diimplementasikan Salah satunya Nanti Karena Sesuatu Yang Sifatnya Tadi Yang saya Katakan Adalah Ancaman Ini Tidak Nyaman Kita Tepah Dulu Dia Menjadi Sebuah Peluang Nah Disitulah Yang Kemudian Kata Mbak Irha Tadi Sangat Dibutuhkan Kolaborasi Ya Kalau Di iklan-iklan Itu Kelihatan Banget Kerjasamanya Ada Yang Mengumpulkan Kemudian Ada Yang Menyerahkan Kemudian Dia Mengolah Hasilnya Dikembalikan Nah Itulah Yang Namanya Siklus Kalau Kita Mengembangkan Wakaf Untuk Pengembangan Sampah Tadi Barang Yang Tidak Bermanfaat Diserahkan Kepada Nazir Nazir Mencari Upaya Menjadi Barang Itu Bermanfaat Nah Disitulah Yang Dikatakan Perlu Kecerdasan Nazir Nazir Butuh Nanti Pembiayaan Tidak Usah Khawatir Juga Ya Karena Itu Akan Membantu Program Pemerintah Bisa Bekerjasama Dengan Pemerintah Pemerintah Daerah Khususnya Dalam Menanggulangi Persoalan Sampah Jadi Semuanya Win-win Solution Masyarakat Sekitar Merasa Nyaman Entah Juga Terbantu Nazir Juga Merasa Berkontribusi Dalam Kehidupan Yang Terkait Dengan Pelestarian Lingkungan Tadi Saya Kira Begitu Mekanismenya Mas Wili Kalau Begitu Harusnya Pemerintah Memang Membuka Diri Terhadap Program Program Yang Ada Di Masyarakat Termasuk Juga Dalam Hal Funding Selain Mungkin Dana Yang Masuk Dari Wakaf Masyarakat Mungkin Prof Betul Sekali Makanya Artinya Tentu Persoalan Di Perwakapan Adalah Tadi Kemampuan Kita Melakukan Proses Yang Namanya Funding Tadi Tentu Disinilah Yang Saya Katakan Tadi Ada Sebuah Gerakan Yang Juga Dilakukan Oleh Pemerintah Kalau Pemerintah Katakanlah Membuat Gerakan Bawasanya Peduli Sampah Maka Disitu Akan Menjadi Sebuah Program Maka Nazir Akan Menurunkan Juga Menjadi Sebuah Program Akhirnya Apa Yang Terjadi Sinergi Dana Bisa Dari Pemerintah Dana Bisa Dari Dana Wakaf Nah Itu Yang Akan Memudahkan Dalam Hal Pengelolaan Dananya Tadi Begitu Mas Oke Sebagai Closing Statement Mungkin Banyak Dari Masyarakat Yang Mendengarkan Kita Di Seluruh Indonesia Masih Bingung Atau Ingin Mewakafkan Sesuatu Karena Masih Ada Anggapan Mungkin Wakaf Nah Kalau Mereka Ingin Mewakafkan Hartanya Atau Mungkin Sebagian Rezekinya Yang Kaitannya Dengan Pengelolaan Sampah Itu Harus Kemana Dan Bagaimana Biasanya Gimana Mbak Oke Jadi Kalau Misalnya Untuk Spesifik Pengelolaan Sampah Mungkin Bisa Cari Sebenarnya Di Internet Banyak Tapi Perlu Memang Kita Cek Lagi Apakah Itu Masih Berjalan Atau Tidak Tetapi Sebenarnya Untuk Masyarakat Yang Ingin Berwakaf Dimana Sekarang Sudah Mempermudah Bahkan Bukan Cuman 20 20 Atau 10 Ada yang Namanya Sedekah Subuh Yang Bisa Di Setiap Abis Subuh Memungkinkan Sekali Jadi Kita Bisa Top Up 50 Itu Kan Kalau Sehari Aja 1000 Itu Kan Kita Tidak Sadar Lama Lama Bahwa Ada 50 Hari Kita Bisa Berwakaf Kita Cari Itu Sudah Banyak Platformnya Jadi Sebenarnya Adalah Keinginan Dari Kita Sendiri Seperti Apa Keinginan Kita Untuk Berwakaf Kemudian Nanti Biasanya Biasanya Mereka Kita Bisa Cari Yang Kaitannya Sama Lingkungan Bukan Hanya Sampah Katakanlah Untuk Ada yang Namanya Wakaf Kalau terkait Lingkungan Ada Wakaf Hutan Kemudian Juga Untuk Wakaf Terkait Lingkungan Yang lainnya Nah Ini Jadi Jangan Pernah Merasa Bahwa Tadi Wakaf Itu Kayaknya Berat Harus Punya Uang Baju Begitu Tapi Bahwa Anggap Aja Itu Uang Ya Uang Yang Kita Tidak Kelihatan Maksudnya Itu Wakaf Sebisa Kita Karena Wakaf Adalah Sejatinya Adalah Yang Paling Dibutuhkan Tidak Ada Orang Membuka Wakaf Tapi Tidak Dibutuhkan Wakaf Air Bersih Karena Mungkin Memang Di Daerah Tersebut Yang Paling Dibutuhkan Adalah Air Bersih Dengan Wakaf Sumur Dan Segala Jadi Sejatinya Wakaf Adalah Saat Ini Yang Paling Dibutuhkan Termasuk Untuk Isu Pelingkungan Dan Sampah Jangan Takut Untuk Berwakaf Melalui Platform Manapun Dan Itu Sangat Mudah Karena Banyak Platform Dan Pengelolaan Sampah Silahkan Ya Baik Makasih Rekan-rekan Sekalian Yang Pertama Wakaf Sebuah Instrumen Untuk Menutupi Depisit Daripada Kekhilapan Ataupun Dosa Kita Kita Jadikan Surplus Kebajikan Dengan Cara Berwakaf Media Wakaf Sudah Tersedia Peruntukan Wakaf Banyak Untuk Sektor Antara Lain Juga Untuk Sampah Jangan Sampai Dalam Hidup Kita Kita Tidak Pernah Berwakaf Allah Mengingatkan Kita Jangan Menyesal Kita Nanti Ajal Datang Kita Belum Pernah Berwakaf Lalu Kita Minta Penundaan Ajal Karena Satu Hal Karena Kita Minta Diberi Waktu Untuk Bisa Bersedekah Agar Kita Masuk Kedalam Kelompok Orang Yang Soleh Mari Berwakaf Bersama Kebajikan Kita Harus Tebar Jangan Untuk Diri Sendiri Terima Kasih Mas Wily Luar Biasa Apa yang Disampaikan Oleh Prof. Dulhuda Dan Mbak Ira Rehmawati Dan Apa yang Disampaikan Pada Malam Hari Semoga Memotivasi Kita Untuk Melakukan Wakaf Semua Listeners Karena Kemudahan Sudah Sangat Ada Di Depan Mata Digitalisasi Untuk Kita Melakukan Wakaf Karena Manfaatnya Banyak Banyak Kepada Masyarakat Semua Prof. Nurul Huda Mbak Irha Ramawati Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Apa yang Diperbincangkan Memberikan Banyak Manfaat Anda Yang Lewatkan Perbincangan Malam Hari Ini Bisa Menyaksikan Kembali Di Youtube Channel Smart FM Saya Willy Darmawan Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Anda Baru Saja Menyimak Program Smart Sariah Bersama Masyarakat Ekonomi Sariah Mari Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sariah Indonesia Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Bersama Smart Sariah Mencerdaskan Dan Menginspirasi Terima Kasih Dan Sampai Jumpa